Raja Pedang, jilip 35 tamat. Alangkah rannya semua tamu ketika melihat betapa pemuda yang mengerikan ini biarpun gerakan-gerakannya kacau balau, dan amat buruk kalau dibandingkan ilmu pedang licu, namun selalu gulungan sinar pedang licu dapat ditahannya dan dipukul kembali. Bahkan dengan gerakan-gerakan selanjutnya Beng San mulai mendesak licu dengan ilmu pedang Imbiang Kiam Sud yang luar biasa lihai. Ternyata dasar ilmu pedang mereka adalah satu sumber, hanya pecahan Imbiang Kiam Sud lebih ruat dan kuat. Apalagi karena dalam diri Beng San sudah terdapat sarit tenaga Imbiang dan Yang, maka setiap kali pedang bertemu, licu merasa seluruh tubuhnya panas dingin dan gemetar. Si Yahwigan menonton pertempuran ini dengan macu bersinar-sinar dan timbul rasa suka dan kagumnya pada Beng San pemuda inilah yang sebetulnya bisa mengatasi anaknya, malah agaknya akan dapat mengalahkan dia sendiri. Bukankah ilmunya itu ilmu peninggalan bu pun sula sudah mendengar bahwa Yang Sin Kiam Sud terjatuh ke tangan Song Bun Kwei dan Im Sin Kiam Sud jatuh ke tangan Hek Hawe Aku Ibu. Akan tetapi kenapa pemuda ini demikian mahir Im Yang Sin Kiam Sud? Sayang bahwa anaknya sudah memiliki pilihan hati sendiri, yaitu muridnya yang pertama. Kalau tidak begitu. Ah, pemuda ini benar-benar hebat. Selagi Beng San dan Licu bermain pedang dengan amat berhati-hati karena keduanya maklum akan kelihayan lawan, sedangkan Beng San juga merasa segan untuk melukai gadis jelita ini, tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk seakan-akan gunung itu meletus. Kemudian dia dari bawah puncak nampak berlari-lari seorang lelaki yang dikejar oleh banyak orang. Setelah tiba di tempat itu, ternyata orang itu adalah Tan Beng Kui yang menderita beberapa luka ringan pada pundak dan lengannya. Darah membasai bajunya. Begitu sampai di tempat itu dan melihat Beng San masih bertanding melawan Licu, Beng Kui melompat maju dan membentak. Beng San, berani kau kurang ajar di sini. Beng San terkejut dan melompat mundur. Sebelum dia menjawab, para pengejar sudah sampai di tempat itu pula dan kelihatan pangeran So Kian Bi bersama belasan orang perwira lain. Pangeran ini kelihatan marah sekali dan begitu tiba di depan Tan Beng Kui dia memaki. Manusia tak kenal budi. Jadi ternyata engkau telah mengkhianati kami dan ternyata kau pula yang selama ini disebut Jing Hyong? Baguslah, bagus. Kau melarikan diri ke sini, hahaha. Kau kira sebagai Jing Hyong kau sudah merasa dirimu yang paling pandai dan siasatmu selama ini sudah mengacaukan kerajaan? Pengkhianatan Beng Kui. Sekarang puncak ini sudah dikurung oleh selaksa orang prajuritku. Kau harus tahu, kau dan semua orang yang ada di sini, kecuali saudara-saudara yang membantu kerajaan, akan dibasmi habis. Hahaha. Semua orang menjadi terkejut luar biasa, apalagi ketika mendengar sorakan dan melihat bahwa di lareng gunung sudah kelihatan banyak sekali tentara negeri mengurung tempat itu. Kekagetan ini bukan hanya karena ancaman si pangeran Mongol, tapi terutama sekali mereka yang sudah mengenal Beng Kui merasa kaget saat mendengar kenyataan bahwa Tan Beng Kui ternyata adalah Jing Hyong yang terkenal sebagai seorang pemimpin para pejuang di kota raja. Ketika pangeran Soe Kiyandi melihat Li Giok di situ, dia tertawa lagi, suara ketawanya seperti iblis. Hahaha. Li Giok, Nyonya Lyong, bagus sekali kau pun sudah bersiap menerima mampus di sini. Tubuhmu akan ku serahkan kepada para prajurit, kemudian kau akan dicincang hancur dan ku berikan kepada anjing. Kau dahulu mengaku sebagai Jing Hyong untuk mengelabdobi mataku, kiranya antara kau, Beng Kui, dan Kui Esin terdapat kerjasama mengepalai para matu-matu di kota raja. Kau ternyata adalah adik seperguruan Tan Beng Kui si keparat murid si raja pedang. Hahaha, semua julukan yang muluk-muluk akan hancur lebur pada hari ini. Tan Beng Kui yang kelihatan gagah dan sangat bersemangat, berdiri dengan kedua kaki terpentang, matanya bersinar-sinar dan dia pun menjawab, Pangeran Soe Kiyandi, kau terlampau memandang rendah para pejuang. Kau kira kali ini akan dapat menghancurkan kami. Huh, manusia serendah engkau mana mungkin mampu menghancurkan kekuatan perjuangan rakyat? Kau bilang di puncak ini terkurung oleh prajurit-prajuritmu. Hahaha, apa kau kira percuma saja aku bertahun-tahun berjuang di kota raja? Bukan kami yang akan kau hancurkan, sebaliknya kau dan pasukan-pasukanmu itulah yang akan hancur. Kau lihat. Beng Kui mengeluarkan panah api, dilepaskan ke atas dan sinar biru melesat ke udara. Tak lama kemudian terdengar suara tambur dan trompet di susul sorak-sorai menggegap gempitakan puncak. Lihat, Pangeran Soe Kiyandi. Lihatlah baik-baik, puluhan ribu teman-teman kami sudah mengurung di kaki gunung, siap menggempur pasukan-pasukanmu. Tidak hanya Soe Kiyandi yang menengok, akan tetapi semua orang melihat ke bawah dan betul saja, seperti ular naga besar tampak pasukan pejuang sudah merayap ke atas dan sudah mulai diadakan pertempuran di bawah gunung. Dan kau tidak pernah mimpi bahwa pada saat ini di kota raja terjadi pula penyerbuan, Pangeran. Kau tidak ada tempat lagi untuk maju atau mundur. Hahaha Tan Beng Kui tertawa dan Pangeran itu membentak marah. Kau bohong. Akan tetapi tiba-tiba dari bawah berlari naik seorang anggota tentara kerajaan. Wajahnya pucat dan napasnya sengal-sengal ketika ada melapor, lapor pada Pangeran. Ada berita bahwa kota raja sudah diruduki musuh. Saking marahnya Pangeran Soe Kiyandi lalu menggerakkan pedangnya dan, robohlah pelapor ini dengan dada tertusuk pedang. Perbuatan Pangeran ini seakan-akan menjadi tanda dimulainya pertempuran. Tan Beng Kui sudah mengambil pedang dari tangan seorang pelayan, kemudian dengan gerakan yang luar biasa cepatnya dan menyerang Soe Kiyandi. Belasan orang pengikut Pangeran itu pun bergerak, akan tetapi mereka segera disambut oleh Ligyok, Lichu, dan dua belas orang pelayan. Pertempuran antara Soe Kiyandi dan Tan Beng Kui tidak berjalan lama. Sebentar saja pedang di tangan Beng Kui sudah berhasil membacok leher Pangeran itu yang menjerit dan roboh binasa. Pengikut-pengikutnya juga roboh seorang demi seorang. Pertempuran di bawah dan di lareng gunung makin menghebat. Semua tamu telah berdiri dan menjadi tegang. Beng San semenjak tadi berdiri memandang kakaknya. Air matanya bercucuran di kedua pipinya. Tangannya yang memegang liong cukiam gemetar. Alangkah gagahnya kakak kandungnya. Alangkah hebatnya. Kiranya kakaknya yang selama ini dia anggap sebagai pengkhianat. Ternyata adalah Jing Hiong pemimpin pejuang di kota raja. Jadi Kui Esin, Ligiok dan lain-lain itu adalah bawahan-bawahannya. Dan kakaknya ternyata adalah murid kepala dari Raja Pedang yang memiliki kepandaian lebih liai daripada licu. Hebat. Kenyataan ini menampar hatinya. Apabila dahulu dia memandang rendah kakaknya, sekarang dia merasa betapa rendah dan hina dirinya kalau dibandingkan dengan Beng Kui. Sekarang sesudah seluruh musuh-musuhnya tewas, Tan Beng Kui lalu menoleh kepada Hek Hwe Akwibo, Kim Tau Tianli, Xiaowong Kwei, dan juga Giam Kin. Sikapnya amat mengancam, kalian empat orang kaki tangan Pangeran Sou Kian Di, apakah kini kalian hendak menuntut balas tanangnya? Beng Kui, jangan lancang tegur Chia Hui Gan. Mereka adalah tamu-tamu yang sedang menghadiri perebutan gelar. Baik Hek Hwe Akwibo maupun Xiaowong Kwei semenjak tadi sudah menjadi gelisah dan gentar. Menghadapi seorang Tan Beng Kui atau bahkan Chia Hui Gan bagi mereka tentu saja tidak menjadikan takut, akan tetapi karena mereka tadinya membantu pemerintah dan sekarang berhadapan dengan para pejuang, nyali mereka sudah menjadi kecil. Perebutan gelar sudah berubah menjadi pertempuran urusan kerajaan, biarlah kami pergi saja. Kata Xiaowong Kwei yang cepat meninggalkan tempat itu bersama Giam Kin. Aku pun pergi saja, lain kali bertemu kembali berkata pula Hek Hwe Akwibo yang cepat pergi diikuti Kim Tau Tian Li. Beng Kui sekarang menghadapi Beng San wajahnya nampak keras dan marah. Bocah gila, apakah kau masih tetap hendak mengikuti perebutan gelar Raja Pedang pula? Huh, manusia rendah semacam engkau, yang menghancurkan kehidupan seorang gadis baik-baik, kau tidak berharga melawan Suhu dan kau terlalu kotor melawan Sumoy. Kalau kau masih penasaran, hayo kau lawanlah aku. Kalau kau tidak berani, kau kembalikan pedang itu kepada Sumoy. Sikap Beng Kui angkuh sekali dan dia memandang Beng San amat rendah. Air macu yang mengalir turun di kedua pipi Beng San semakin deras ketika mendengar kakak kandungnya yang gagah perkasa itu memakinya dan menyebut-nyebut mengenai urusan Kuah Hong. Hatinya bagaikan diremas-remas. Dengan muka kehijauan dan suara gemetar dia bertanya. Kuiko, mengapa kau menaruh racun? Kenapa kau melakukan semua itu kepada aku, kau, kau yang ternyata seorang patriot dan pejuang mulia ini? Kenapa goblok kau? Bodoh. Kalau tidak karena aku, bukankah sekarang kau telah menjadi mayat di benteng itu yang menaruh racun? Bukan aku, melainkan pangeran Soukyandi. Aku diamkan saja karena menurut pandanganku, kau sudah terlampau untung untuk berjodoh dengan dia. Siapa kira, kau, kau meninggalkannya? Alangkah rendahnya. Aduh. Beng Kui koko, aku, aku mencinta gadis lain, aku, aku telah menjadi korban racun. Jangan sebut aku koko lagi. Pendeknya, kau mau merebut gelar Raja Pedang atau tidak? Lekas sebelum habis sabarku. Mendadak Beng San mengangkat dadanya dan berkata, aku tidak peduli akan segala sebutan Raja Pedang. Aku tidak suka pula bertempur dengan siapapun juga, tidak mau ikut bertempur denganmu. Akan tetapi, aku harus mengambil kembali sepasang liongcu siang kiam, aku sudah bersumpah di depan suhu. Keparat. Sumoy, tolong pinjam pedangmu. Licu menyerahkan pedang pendek di tangannya. Begitu memegang liongcu siang kiam yang pendek, Beng Kui segera menerjang maju menyerang dengan dasyat. Beng San kagum melihat gerakan kakak kandungnya yang ternyata jauh lebih hebat dan kuat daripada gerakan licu. Akan tetapi karena dia tidak suka melawan, dia cepat mengelak dan hanya terus mengelak atau menangkis dengan liongcu siang kiam yang panjang. Sementara itu, licu mendekati ayahnya. Tangan gadis ini dingin sekali ketika menyentuh tangan ayahnya. Cia Hui Gan berbisik. Licu, aku malu sekali menjadi Raja Pedang. Sekali ini, kalau orang muda adik di Beng Kui itu mau, kita semua akan dapat diakalahkan dengan ilmu pedang imbiyang sin kiam su tiang tulen. Apabila dia mau, mudah saja dia mengalahkan suhengmu. Ah ah ah, sayang sekali. Apanya yang sayang, ayah? Kenapa kau tidak turun tangan membantu suheng? Hush, masa aku harus berlaku begitu rendah? Lihat, adiknya itu benar-benar aneh, tidak melawan sama sekali, entah apa maksudnya, tiba-tiba wajah Raja Pedang Cia Hui Gan menjadi pucat karena benar-benar terjadi hal yang luar biasa. Pada saat pedang Beng Kui menyambar dalam sebuah serangan kilat, Beng San sengaja memasang pundaknya dan hanya menangkis sedikit. Beng Kui sendiri sampai terkejut, mengapa Beng San sengaja menerima sambaran pedangnya? Pundak pemuda itu lantas terbabat dan terkupas kulit berikut sedikit dagingnya. Darah mengalir deras membasai baju. Koko, dalam hal ilmu pedang aku mengaku kalah. Kau dan suhumu patut disebut Raja Pedang. Buktinya pundaku sudah terluka seru Beng San akan tetapi tiba-tiba dia melakukan gerakan yang amat aneh yang sekaligus mematikan daya tahan Beng Kui. Pedang di tangan Beng Kui tertempel pada pedangnya, tidak dapat digerakan atau ditarik kembali, kemudian tangan kiri Beng San cepat melakukan dua kali totokan ke arah tangan kanan kakaknya. Beng Kui merasa tangannya lumpuh dan sebelum dia sempat mencegah, pedang pendek Leong Chuk Yam sudah berpindah ke tangan Beng San. Beng San lalu melangkah mundur. Dengan dua batang pedang Leong Chuk Yam di tangan, dia memandang kakaknya dengan air mati bercucuran, kemudian dia berlari pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Terdengar seruan songgun Kui, eh haha, Bigoat, kau mau pergi kemana? Baru sampai di lareng gunung, di lareng sebelah sananya di mana tidak ada rang yang terjadi, Beng San merasa ada angin menyambar lewat dan tahu-tahu Bigoat sudah berdiri di depannya. Gadis ini terus memeluknya dan menangis, berkata, ahahuhuh tidak karuhan. Lemas seketika hati Beng San menghadapi kekasihnya ini. Bigoat, kekasihku, pujaan hatiku, jangan, jangan kau mengejarku. Janganlah kau mencegah kepergianku, aku terlampau ina dan terlampau rendah untukmu, Bigoat. Mendengar ini, makin menjadi tangis Bigoat dan makin nerat dia mendekat Beng San. Aduh, Bigoat, kau menghancurkan hatiku. Relakan aku, Bigoat, aku, aku, ahaha, aku malah tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Bigoat seperti hendak menjerit-jerit, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya ahahuhuh saja. Akhirnya gadis itu menjadi lemas dan roboh pingsan di dalam pelukan Beng San. Tentu saja pemuda ini menjadi kaget sekalilah cepat-cepat duduk di atas tanah sambil memangku kepala Bigoat, digoyang-goyangnya tubuh nona itu sambil terus dipanggil-panggilnya penuh kekhawatiran. Bigoat, Bigoat, jangan matilah seperti orang gila dan menangis seperti anak kecil. Tiba-tiba gadis itu bergerak dan terdengar suara yang merdu, Beng San, kalau kau pergi, lebih baik aku mati saja. Beng San terkejut seperti disengat tular berbisala menoleh ke kanan-kiri dan melihat di sebelah kirinya Song Bun Kwei berdiri dengan muka yang pucat sekali. Sekilas pertemuan pandang mati antara dia dan Song Bun Kwei terjadi persamaan pengertian akan apa yang mereka berdua dengar tadi. Beng San, Beng San, jangan tinggalkan aku. Bigoat, kau bicara, Beng San melompat bangun dan memeluk gadis itu, lupa semua kedukaan hatinya. Bigoat, anakku, akhirnya kau dapat bicara lagi. Hahaha Song Bun Kwei tertawa terbahak-bahak, kemudian menangis. Hahaha, benar juga si setan Yok Mo, setelah mengalami kekagetan, kau bisa bicara lagi. Ayah, kalau kau tidak menahan Beng San supaya selalu di sampingku, aku tidak saja akan gagu lagi, malah aku akan mati di bawah kakimu. Ya, ya, baik begitu. Heh, Beng San, apakah kau mencinta Bigoat? Betul, locian pual, akan tetapi aku terlampau hina, aku, aku berdosa dan telah. Stop! Mana ada manusia tak berdosa di dunia ini? Dosaku seribu kali lebih besar daripada dosamu. Jangan pedulikan manusia-manusia sombong itu. Hayo kau ikut kami ke gunung Minsan dan hidup bahagia di sana. Hahaha, anakku kini bisa bericara, anakku mendapat suami yang hebat. Dan sebentar lagi aku akan menimang cucuku yang mungil. Hahaha, orang Shikwee, pantaskah kau menerima kurnia sebesar ini? Bigoat menggandeng tangan Beng San yang menurut saja diajak oleh ayah dan anak itu. Akan tetapi baru saja mereka tiba di kaki gunung, di depan mereka berdiri tiga orang menghadang. Mereka ini adalah Chia Huygan, Tan Beng Kui, dan Chia Licu. Chia Huygan, mau apa kau menghadang kami? Songbong Kwei yang sedang gembira hatinya itu bertanya sambil tertawa-tawa. Apa kau mau bicara urusan gelar Raja Pedang lagi? Merah muka jago pedang Taisan itu. Songbong Kwei, aku orang tua hanya mengantar anak-anak, merekalah yang mempunyai urusan. Sementara itu, Beng Kui sudah melangkah maju mendekati Beng San, lalu terdengar dia berkata, Beng San, kau tak boleh membawa lari sepasang pedang liong cu siang kiam itu. Pedang-pedang itu adalah milik kami, harus kau kembalikan kepada aku dan licu. Beng San melihat betapa sikap kakak kandungnya ini masih amat tinggi hati dan agaknya masih memandang rendah kepadanya, sikap seorang pejuang gagah perkasa, seorang jantan dan ksatria yang sudah membuktikan Dharma baktinya kepada tanah air, pendeknya sikap seorang mulia terhadap seorang yang dianggap rendah. Tadi dia berkukuh merampas pedang karena dia menganggap bahwa di dunia ini bagi hidupnya hanya satu itulah yang penting. Akan tetapi sekarang setelah dia bertemu Bigoat, melihat Bigoat sembuh dari penyakit gagu, melihat Bigoat dan ayahnya sudi menerimanya dan dia menghadapi kehidupan baru yang penuh kebahagiaan bersama Bigoat, dia tidak hendak mengukui pedang-pedang itu lagi. Setelah ada Bigoat, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi di dunia ini. Dengan tenang tanpa bicara apa-apa bengsan menurunkan sepasang pedang dari punggungnya. Hahaha, mudah amat songbun KWI tertawa mengejek. Orang sudah mengambilnya dengan mengandalkan kepandayan, sekarang jika hendak merampas kembali juga harus mengandalkan kepandayan. Bengkui dan licu saling pandang. Di dalam hati dua orang muda ini sudah mengakui bahwa mereka tak akan menang bertanding melawan bengsan setelah diam sejenak. Bengkui berkata, Bengsan, kau dengarlah. Sepasang pedang itu merupakan syarat dan tanda perjodohanku dengan licu sumoy. Kau kembalikan kepada kami dan sebagai gantinya, aku akan menutup mulut dan tidak mengenalmu lagi. Mendengar ucapan ini, Bigoat dan ayahnya menjadi marah. Mana ada aturan seperti ini? Orang diharuskan berlaku baik, tapi balasannya malah tidak akan dikenal lagi. Tapi bengsan segera menurunkan liongcu siang kiam dan berkata dengan suara gemetar. Bengkui koko, terimalah liongcu siang kiam ini dan anggap sebagai sumbangan untuk perjodohanmu dari adikmu yang hina ini. Akan tetapi ini hanya sebagai titipan, tiga tahun kemudian harus kau kembalikan kepada aku. Bengkui merasa mendongkol sekali, akan tetapi tanpa menjawab sesuatu dia menerima sepasang pedang itu dan memberikan yang pendek kepada licu. Dua pedang itu serupa benar, hanya yang sebuah panjang dan terukir huruf jantan sedangkan yang kedua pendek dan terukir huruf betina. Setelah menerima sepasang pedang ini dan tanpa mengucapkan terima kasih, bengkui segera mengajak licu pergi dari situ. Melihat hal ini, sembun kwe dan bigoat menjadi makin gemas. Betapa sombongnya orang yang dipuji-puji sebagai jinghiong pemimpin pejuang itu. Sombong, tinggi hati dan merasa diri sendiri paling jempol. Cia Huygan agaknya juga merasa tak enak hati melihat sikap murid atau calon mantunya itu. Sembun kwe, kau menjadi saksinya. Mulai sekarang aku Cia Huygan tidak berani menggunakan gelar Raja Pedang lagi, kalau ada orang masih mempersoalkan gelar Raja Pedang, maka biarlah aku mengakui bahwa orang muda adik kandung muridku inilah yang patut diberi gelar Raja Pedang. Selamat berpisah sampai jumpa pula kaki jago pedang ini mengenjot tanah dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Hahaha, mantuku Raja Pedang. Benar mantuku Raja Pedang dan aku akan siarkan hal ini ke seluruh dunia kengong. Siapa saja yang tak mau menerimanya akan kuhancurkan kepalanya sambil tertawa-tawa dan berteriak-teriak. Kakek ini mengajak bengsan dan biagoat melanjutkan perjalanan keminsan. Sambil berjalan di samping bedigoat yang menggandeng tangannya, terjadi perubahan pada diri bengsan wajahnya tidak seram seperti tadi lagi, warna mukanya telah berubah biasa, bahkan sepasang matanya bersinar-sinar gembira. Kakak kandungnya ternyata seorang patriot, seorang pemuda yang harum namanya, yang dikagumi dan dipuji orang gagah seluruh negeri. Dan kakaknya telah mempunyai calon jodoh yang sedemikian cantik dan gagahnya seperti Cialicu. Ia girang melihat kakaknya akan hidup bahagia. Dia sendiri melihat titik terang dalam hidup mendatang. Kebahagiaan bagi dirinya segera menjelang datang bagaikan Seng Surya yang mengintai dari balik awan gelap yang mulai tertiup pergi oleh angin. Dengan Bigot di sampingnya dia sanggup untuk melanjutkan hidup, sanggup untuk menempuh semua kesulitan dan sanggup untuk terus tersenyum. Dia akan memandang dunia yang penuh duri ini, penuh berita hidup ini dari segi-segi keindahannya. Tanpa disadarinya dia mempereratkan dengannya. Bigot merasakan dan gadis ini pun makin nerat memeluk lengan bengsan sambil melirik dan tersenyum manis. Ketika bengsan memandang, dia melihat kedua pipi gadis itu terhias dua butir air macu yang turun perlahan-lahan. Air macu bening, air macu kebahagiaan. P.A.M.A.T.